Intro Ya, kembali turun dan sangat dalam di luar ekspektasi kami karena kami hanya memperkirakan penurunan mungkin hanya berkisaran 1772 atau 1774 tapi ternyata dia terjun sampai 1764 walaupun secara keseluruhan ini sesuai dengan skenario yang kami inginkan yaitu terkait dengan penurunan hanya saja kalau kita bicara tentang wave keempat rasanya ini tidak terlampau ideal tapi apakah masih bisa berpulang untuk menjadi wave kelima atau melanjutkan alert wave well, kita lihat saja ya, karena masih banyak hal yang perlu dicapai dan ini berarti menandakan dia harus kembali mengalami lonjakan ataupun ujian terkait dengan level-level resisten di atasnya nah, berarti kita akan melihat dalam satu atau dua hari ke depan persis dengan skenario apa yang pernah terjadi di minggu yang lalu nah, sayangnya untuk minggu ini sendiri kita tidak melihat data ekonomi yang terlampau fantastis ataupun mungkin bombastis kalau demikian, yang satu-satunya bisa kita andalkan adalah sentimen pasar termasuk juga dengan keadaan dari technical nah, kalau misalnya kita bicara tentang sentimen pasar terkait dengan krisis energi global itulah yang menjadi poin utama sementara kalau kita bicara tentang taper saya tidak akan membicarakan hal tersebut karena taper memang sudah resmi diumumkan di bulan November jadi kita tidak akan melihat hal tersebut sebagai gangguan yang berarti karena market sudah bisa menerimanya nah, hari ini saya melihat ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama terkait dengan adanya inverse height and shoulder apakah sudah selesai atau tidak? ya, targetnya kita sudah bicara tentang 18.14 sayangnya dia hanya naik sampai zona 1.800 kemudian di hari Jumat kita mendapatkan penurunan hampir menggerogoti semua kenaikan yang terjadi di hari Rabunya nah, sekarang yang menjadi catatannya adalah level supportnya itu berada di 17.57.70 yaitu area low dari long white candle yang tercipa di hari Rabu kalau yang keduanya itu terkait dengan pullback nah, kalau misalkan ternyata yang namanya neckline itu ditembus maka biasanya dia akan terjadi pullback nah, pullbacknya memang terlampau dalam karena yang terjadi sebelumnya pun di hari Rabu kenaikannya cukup drastis jadi ini masih kita kategorikan sebagai suspected atau yang kita curigai sebagai pullback kalau ternyata tidak tembus di bawah neckline atau let's say dia tembus tapi mungkin terjadi pantulan saat penutupan berarti kita bisa asumsikan hal tersebut belum tembus nah, kecuali hari ini dan esok kemungkinan dia hanya ditutup selalu di bawah area neckline maka kita asumsikan bahwasannya bullish sudah selesai atau let's say mungkin bearish reversal dan kemudian yang ketiga yang tak kalah penting lagi adalah terkait dengan apa yang terjadi atau pola-pola yang mungkin muncul untuk hari ini saya menunjukkan kemungkinan potensinya adalah double bottom dan secara data saya akan melihat industrial production untuk malam hari dan juga indeks perumahan yang NAHB dan kita akan coba lihat apakah ini bisa mempengaruhi pergerakan atau sentiment market atau tidak kita lihat sisi menariknya dari sisi teknikal untuk hari ini di tanggal 18 Oktober 2021 Irfan untuk Agordana saya degal outlook 18 Oktober 2021 jam 11.47 waktu Indonesia bagian barat kita lihat langsung dari DXC dan juga Treasury Yield di mana DXC untuk delicat kembali ribam dan itu terjadi pagi ini kalau Anda lihat di pergerakan hari Jumat lebih tepatnya itu ditutup dengan hammer dan kemarin kita sudah bahas ini terkait dengan hammer yang sebelumnya jadi ini berarti kita akan mendapatkan pola pembalikan atau penguatan untuk US Dollar walaupun kalau kita lihat dari sisi MACD-nya ini masih sangat memberikan harapan terkait dengan kelemahan dolar dan juga histogramnya berada di sisi bawah dari Zero Line nah of course ini akan kita perhatikan lagi apakah nantinya dia akan berbalik seperti ini kurang lebih kalau misalkan ya berarti penguatannya memang sangat kuat lalu kemudian kalau kita berasumsi bahwasannya kenaikan ini masih bisa terjadi berarti kita tinggal lihat apakah akan lanjut lebih tinggi atau justru kembali mentok di sisi yang sama di sisi yang lain saya menemukan suatu hal yang cukup memberikan rasa kepenasaran ya kalau kita lihat di sisi kiri ini adalah periode di mana 29 September lalu kemudian dia bertahap mengenai penurunan sampai tercatat di tanggal 20 Oktober ya kemudian dia menguat di tanggal 22 sampai periode 2 November dan akhirnya dia terjun ataupun melemah sampai di awal November ya 6 November sedikit spike di tanggal 3 November dan akhirnya turun sepanjang bulan November hingga Desember nah yang membuat menarik dan sisi penasarannya adalah apakah hal ini bisa terjadi lagi di sisi kanan atau memang hanya kebetulan saja kalau misalkan history repeat itself maka kemungkinan potensi apa yang terjadi di sisi kiri itu seharusnya bisa terjadi di sisi kanan artinya sekarang berada di tanggal 20 atau di 18 Oktober nah sementara di sisi ini di tanggal 20 Oktober itu adalah penurunan terakhir kemudian dia rebound naiknya sampai di awal November artinya begini kalau misalkan kita asumsikan ini akan terjadi kenaikan let's say mungkin swing high seperti ini itu akan terjadi sampai 2 minggu ke depan dan lalu kemudian barulah nanti dia akan kemungkinan bisa mengalami penurunan dan ini bisa secara bertahap artinya sampai nantinya diunggungkan taper pun mungkin antisipasi market adalah ke arah sana sehingga kemungkinan nantinya kita akan mendapatkan disini entah itu triple top atau mungkin head and shoulder ya yang jelas di bagian tengah ini memang dia jauh lebih tinggi daripada yang bagian kiri tapi untuk hari ini kita tidak akan jauh kesana dulu kita hanya lihat lebih dulu saja apakah ini masih tetap berlaku terkait dengan broadening ascending wedge nya apa tidak yang penting adalah bagian resistant untuk tidak ditembus kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi H4 nya potensi pergerakan yang kemarin terkait dengan rising wedge kemudian dengan adanya divergence atau baris divergence saya nyatakan sudah selesai ya karena dia kemarin sudah turun kemudian terpentok di arrow support naik lagi swing high nya ini berarti kita akan melihat potensi garis ini itu akan ditembus kalau ini ditembus berarti kita asumsikan divergence nya sudah selesai artinya lagi kita akan melihatnya dari sisi yang lain apakah nantinya swing high itu akan kembali mentok di sisi level resistant kemudian dia turun atau lanjut kenaikan jadi kalau misalkan kita gambarkan dengan tanda panah kemungkinannya dia pilih hanya seperti ini lalu kemudian apakah dia naik untuk turun artinya naik lebih dulu kemudian nantinya rejection seperti ini kemudian ada juga kemungkinannya adalah dia justru mengalami kenaikan artinya kenaikannya akan berlanjut karena dia berhasil menembus zona resistant nah ini yang akan kita pantau at least selama 1 atau 2 hari ke depan kemudian kalau kita lihat dari sisi treasury yield nya maka kemungkinan potensi yang hampir mirip ya setelah rising wedge nya sudah kepentok di arrow bawah kemudian dia naik lagi makanya kita sesatakan sudah selesai dan sekarang kita akan melihat dari zona trend channel ini apakah dia nantinya akan naik sampai teritori 1.1664 kemudian nantinya rejection ya berarti kita berasumsi nantinya akan seperti ini lalu kemudian rejection jadi rejection nya seperti ini atau mungkin saja dia justru sekarang saatnya dia akan mengalami penurunan artinya tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama hanya saja kalau lihat dari resistant yang terjadi dari MACD justru ini sedang kuat-kuatnya mengalami kenaikan itulah sebabnya pagi ini kita lebih merekomendasikan atau melihat peluang untuk gold sepertinya akan jauh lebih tertekan karena kemungkinan potensinya masih diliputi oleh kekhawatiran terkait dengan taper lalu kemudian data retail sales kemarin semakin mendorong harapannya walaupun bisa diasumsikan sebetulnya market sudah tidak terlalu kaget saya dekel view gold 18 Oktober 2021 jam 11.53 waktu di sebagian barat high 17.71.80 dan low 17.66.40 dan running pass 17.67.80 oke kalau kita lihat disini kita coba lihat dari dua sisi ya pertama kalau kita perhatikan terkait dengan target inverse head and shoulder targetnya sudah kita ukur yaitu terkait dengan 18.14 ini adalah area setinggi bagian head kita sudah ukur dari area penembusannya waktu hari Rabu kemudian kita dapatkan ini tapi yang terjadi kemarin adalah penurunan kembali tersungkur hampir menghapus rally yang terjadi di hari Rabu tersebut jadi kalau anda perhatikan disini 50% real bodynya saja 17.76 itu ditembus dan akhirnya dia menjadi long black canal nah tapi yang satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah area low di resistance keduanya atau support kedua lebih tepatnya untuk long white candle itu 17.57.70 jadi walaupun dia tembus 17.76 yang harus dijaga berikutnya adalah area low dari tanggal 13 Oktober 17.57.70 kalau sampai ini ditembus barulah kita melihat potensi bearish jauh lebih dominan dan bahkan mungkin akan kecenderungannya menekan jauh lebih bawah nah kemudian yang kedua kalau kita bicara tentang inverse head and shoulder juga maka peluang dari neckline ini sebetulnya waktu dia ditembus di hari Rabu ya dengan zona 17.62 kemudian sekarang dia mengalami penurunan ya ini adalah semasuk areal yang cukup normal kenapa normal? karena beberapa kali begitu terjadinya breakout kita memang akan dihadapi dengan potensi yang disebut dengan pullback nah inilah yang kita sebut dengan potensinya sedikit normal ya karena kemungkinan potensi ini bisa terjadi kapanpun nah inilah yang terjadi kemarin jadi kami asumsikan dia masih tetap berpeluang sebagai hanya zona pullback kemudian catatan usus berikutnya adalah kita akan melihat dari potensi pergerakan 1 atau 2 hari ke depan yaitu hari Senin dan Selasa jadi disini kalau misalkan kita lihat komposisi dari 3 candle terakhir of course ini adalah evening star yang sangat menakutan ya jadi kalau misalkan dilihat dari areal ini ini cukup panjang dilawan dengan black candle yang cukup panjang pula berarti evening starnya sangat-sangat kuat artinya penurunan ini gelombangnya akan jauh lebih dalam kalau ternyata ini efektif maka yang diharapkan adalah swing low kemudian nantinya dia retrace kembali dan ditutup dengan tail panjang ke bawah yang kita sebut dengan long lower shoulder atau kalau misalkan ternyata di pagi hingga sore atau bahkan baru memasuki sesi New York katakanlah di jam 19.00 kemudian menjelangkan list data 19.30 maka kalau misalkan dia diawali dengan kenaikan nantinya dia bisa saja membentuk inverse hammer kalau ini yang terbentuk kita sebut dengan inverted hammer kalau misalkan yang terbentuk adalah posisinya seperti ini maka ini kita sebut dengan hammer apapun yang terbentuk yang terpenting adalah itu masih kategori doji dan kalau itu terbentuk dalam 1 atau 2 hari ke depan artinya hari ini dan esok maka berikutnya mungkin saja di hari Rabu kita bisa andalkan adanya kenaikan lanjutan ataupun reverse kembali tapi dengan catatan penurunan tidak boleh berada di bawah garis trendline ini atau neckline ini dalam 2 hari ke depan ya demikian pula dengan grafik H4 nya kalau anda perhatikan disini kemarin penurunannya memang tertahan di 61.8% lalu bagaimana dengan nasib dari elite wave wave keempat wave keempat kemarin kita sudah ukur bahwasannya yang ideal adalah dia hanya turun tidak boleh melebih 38.2% itu adalah kondisi idealnya bagaimana kalau misalkan dia ternyata turunnya sampai 50 atau 61.8% walaupun kita tidak anggap sebagai elite wave wave keempat karena tidak terlampau ideal maka kita bisa mengandalkan terkait dengan fibonacci retesment 61.8% yang belum ditembus artinya lagi kalau ini tidak ditembus maka kemungkinan pantulan itulah yang diharapkan untuk terjadi yang kedua kalau misalkan ternyata kita sudah tarik garis trendline ini adalah trendline yang terbaru saya tarik tadi pagi lalu kemudian disambungkan antara titik yang pertama disini ini adalah tanggal 30 September dengan low 17.22 dan ini adalah titik keduanya yang kita tarik 12 Oktober di 17.50 extensionnya anda bisa lihat disini dia menahan laju penurunan termasuk juga trendline yang sebelumnya pernah ditembus di tanggal 13 Oktober dan ini berarti pullbacknya sama dengan apa yang terjadi di kategori delita chart tadi artinya selama dia tidak tembus di bawah trendline dan itu adalah menunggu kepastian 2 candle berikutnya artinya 2 candle H4 kalau misalkan dia tetap berada di atas maka diharapkan dia bisa mengulai pantulan tapi tunggu dulu pantulan pun kemungkinan hanya maksimum berada di alat 38.2% dan ini akan sangat-sangat memberikan ancaman pula bisa saja kembali retest dan akhirnya jebol pertahanan kita dan akhirnya mengulai penurunan tapi ekspektasi kami adalah terkait dengan kenaikan tersebut bisa saja membentuk area huruf W atau dengan asumsi double bottom dimana kurang lebih kenaikannya seperti ini kalau misalkan ini diasumsikan cukup kuat kalau kemudian dia dorong maka mungkin saja 17.75, 17.78 atau maksimum 17.79 reverse lagi atau di rejection lalu kemudian swing low swing low langsung kemudian tertahan di zona 17.69 ataupun 17.72 baru nantinya dia sebagai double bottom yang memang tidak mesti satu bidang ataupun satu level dari bottom pertama dari situ barulah dia naik dan akhirnya kita menemukan pola double bottom hal tersebut juga bisa diandalkan di grafik H1 dimana kalau misalkan kita perhatikan kali ini kita menggunakan fibonacci retestment dari titik tertinggi 18.00.20 dan terendah 17.64.60 nah sayangnya ini sudah terjadi small neckline tadinya kita mengharapkan di area 17.76 atau 17.78 kurang lebih jadi nantinya rejection disini baru dia turun kemudian nantinya disini teritori antara 66 sampai 64 dari bound sebagai double bottom tapi karena dia sudah terjadi lebih dulu necklinenya maka kita anggap ini adalah small double bottom dengan neckline 17.71 yang artinya bottomnya sudah muncul di teritor ini sehingga short termnya kemungkinan diharapkan untuk menaikkan kalau misalkan dia tembus maka kita bisa beranggapan bahwasannya neckline yang akan ditembus ini targetnya akan berpeluang untuk menjauh kurang lebih sampai level 38.2% kita lihat ya kalau ini adalah penembusannya maka kemungkinan ya inilah skenario yang bisa saja terjadi penggabungan dengan grafik H4 so untuk pagi ini saya tetap tidak akan merubah lebih dulu untuk terkait dengan target atau rekomendasi sell on rally masih tetap bisa dilakukan di 17.76 ataupun 17.78 dengan target pertama 17.73 target kedua 17.65.80 dan stop loss 17.83.50 berhati-hati kalau misalkan dia tembus di atas 61.8% untuk grafik H1-nya maka Anda harusnya switch menjadi posisi buy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan strategi trading Anda irpan untuk agrodana